Setelah diperingatkan oleh Nabi SAW, di akhir zaman nanti banyak orang yang hanya menikmati bacaan Al-Quran, tapi tidak mau belajar. Sehingga yang terkenal di zaman ini yang kori dan ganteng. Dia diingatkan Rasulullah, jadi manusia lebih ke arah bacaannya, oh bagus bacaannya, artinya apa? Tidak tahu. Tuntunannya apa? Tidak tahu juga. Yang penting enak didengar, apalagi ganteng. Ya hati-hati, banyak sekarang kan? Kurang lebih mirip-mirip artis jadinya. Bahkan yang terkenal sendiri pun tidak belajar bahasa Arab, tidak tahu artinya, tidak tahu ini. Bukan itu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran adalah hudal-linas. Untuk dipelajari, bukan sekedar dibaca, atau bukan sekedar dipajang. Apalagi dipajang kenapa? Supaya saya tanda masuk. Yang paling pertama, dimasukkan ke dalam api neraka. Bukan pezinah, bukan perampok, bukan orang yang fasik, bukan ahli maksiat. Tetapi yang paling pertama dilempar ke neraka adalah orang-orang yang riak. Yang pertama, yang berilmu. Yang kedua, berjihad. Yang ketiga, yang banyak hartanya. Rajin infak, berilmu, dan berjihad. Tiga orang ini yang dia riak. Paling pertama, mencicipi neraka. Dipanggil tiga orang ini nanti di hari kiamat. Paling pertama, mencicipi neraka. Terima kasih.